Halo guys gua Oji di video ini gua mau nge-share ke kalian cara moda untuk mendapatkan soulstone di campaign guys ya tapi sebelum videonya dimulai bagi kalian para Sultan yang pengen donasi ke gua bisa share aja ke link sawedia di deskripsi guys ya oke lanjut nah ini adalah caranya guys ya untuk caranya itu sangat mudah kalian itu tinggal pergi ke sini dan kalian itu top-up minimal satu kali di sini ya kalian bisa lihat di sini gua udah pop-up di sini sih yang 29.000 makanya di sini udah tidak ada yang tiga kali lagi yang 29 sedangkan yang lainnya masih ada tiga kali dan seperti yang kalian tahu gua itu top-up cuma satu kali ya jadi gua keluar itu duit 29.000 sebenarnya waktu itu gua lagi ada promo jadi gua bayarnya waktu itu kalau nggak salah cuma Rp18.000 karena ada promo dari Google Play waktu itu Nah kenapa aku harus nuntut kalian VIP satu ya karena kita akan lihat bonusnya itu apa aja ya di sini untuk VIP satu itu bonusnya yang make mark purchase in VIP shop itu maksudnya kalian bisa beli-beli di VIP shop VIP shop itu yang ini guys ya yang mana ya VIP shop yang ini jadi kan karena gua itu masih VIP level satu jadi yang kebuka cuma tiga-tiga ini sama yang di bandel selanjutnya bonusnya itu use emerald 25 kali a day use emerald itu yang di sini guys ya yang di sini eh bukan yang di sini nah ya di sini di sini itu kalian bisa pakai emerald kalian untuk mendapatkan uang di spin roll di sini nah untuk bonus yang selanjutnya yang ini yang kita akan cari yaitu start instant loot rates in campaign mission jadi maksudnya itu kalian bisa skip pertarungan di campaign jadi kita kalian itu nggak perlu bertarung dan langsung akan mendapatkan rewardnya dan ini bonusnya itu didapatkan di VIP satu saja sedangkan kalau kalian di VIP dua dan seterusnya itu hadiah-hadiahnya itu semakin banyak guys ya seperti yang kalian disihat di sini VIP 15 aja udah banyak banyak banget di sini langsung kita akan praktekkan aja Nah di sini energi gua itu 273 sepertinya ini kurang ya kita akan tambahin spain 50 satu kali lagi dapat 500 tapi masih kurang kita tambahin satu kali lagi Oke udah ada 600 energi ya Nah untuk hero yang akan gua papatkan saw stone-nya itu ada segera lahat di sini nah ini belum dapet ya guys ya belum dapet selagi Oke belum dapet nah sama si Bobos ini gua pengen maksimalin dia apakah langsung dapet saw stone-nya belum dapet Oke belum dapet lagi jadi kalian itu enggak perlu buang-buang waktu untuk pertarungan gitu kan kalian bertarung pun belum tentu dapet saw stone-nya nah ini kebetulan gua dapet di sini guys ya tahu langsung dapetlahan dapat lagi di sini ini gua dapet lagi Oke di sini gue dapet satu kali lagi nah disini kalau gua mau reds lagi ini tambahkan karena tadi itu cuma tiga kali ya ini kalau VIP 2 itu kalian bisa dapat satu kali lagi di pertarungan di campaign ini Oke selanjutnya kita akan cari galahat lagi di sini ya kita akan riset lagi sebenarnya kalian itu bisa reds tiga kali di sini cuma kalian itu harus di VIP 5 jadi kalian itu bisa langsung reds tiga kali langsung Oke ini dapat lagi galahat Oke yang kedua itu saya ini enggak dapet ya Oke yang ketiga belum dapet terus selanjutnya ada popos lagi ya di sini kita reds lagi Oke ini belum dapet nah yang kedua ini dapet popos nah ya yang ketiga belum dapet guys ya Nah kalau sudah gini ya gua biasanya keluar dulu kenapa gua kayak gitu biar nanti eh ke-refresh gitu ganti guys ya kayak lebih manjur gitu caranya biar dapet saw stone untuk selanjutnya gua bakalan seret disini ada si large sama Christa disini sama popos disini ada ternyata kita reds lagi Oke reds yang pertama enggak ada enggak dapet nah diri yang ketiga kita dapet eh Lars dan kita perlu 49 lagi butuh debatkan last selanjutnya kita akan redsi ini si Christa Oke yang reds pertama kita enggak dapet soulstonenya dapet reds ketiganya kita enggak dapet ya Oke selanjutnya kita ini lagi si large lagi kita oke ini belum dapet reds yang kedua belum dapet reds yang ketiga kita dapet disini jadi aku enggak perlu buang-buang lagi untuk mendapatkan untuk nyerang dulu itu enggak perlu lagi guys ya cuma ada minusnya juga kalau kayak gini itu minusnya kalau kalian attack biasa itu kan kalian bisa mendapatkan XP tapi kalau kalian reds kayak gini itu kalian enggak akan mendapatkan XP itu aja sih minusnya cuma kalau XP kalian bisa atasi dengan battle XP ya kayak gini disini XP poison semakin jauh kalian ngeret itu maks makin banyak juga XP poison yang kalian dapet contohnya disini gua dapet 3 XP poison sekaligus boleh jadi yang small medium sama yang big oke ini ikutan udah dapetnya barusan soulstone dari pobol dan kita akan reds lagi kita dapet lagi si pobol oke yang terakhir enggak dapet guys ya Oke selanjutnya ini ada si Christa sekali lagi kita perlu dengan 53 soulstone lagi abu si Christa ini bisa di di e-vlog oke reds yang pertama enggak dapet yang reds kedua enggak dapet dan reds ketiga enggak dapet yang enggak perlu buang-buang waktu kalian udah serang tapi pada akhirnya kan enggak dapet kan percuma mending kalian kayak gini aja nah untuk yang kayak gini untuk syarat untuk reds itu ya kalian itu harus bintang tiga di kempennya di pertarungannya itu harus bintang tiga kayak gini baru kalian bisa bisa red sedangkan kayak gini kan si Christa ini baru bintang tiga ya gua jadi gua belum belum ada bisa belum bisa reds disini kalau belum bintang tiga jadi sini cuma biasanya start doang dan yang ini belum bisa gua taklukin karena ini masih strong dan level hero gua masih belum cukup untuk menaklukkan yang ini MP chapternya itu udah 13 yang terakhir ini enggak bisa Scroll ke kiri lagi dan untuk hero-heronya di sini ada banyak ya ada si Astaroth ada ginger ada sih ini siapa namanya ini si Mojo ada Thea ada Galahad ada si Aurora ya ada si ini si apa ini namanya si Fox terus ada sih ini Kira bagi kalian yang pengen udah jadiin Kira ini sekiranya itu ada lima ya di sini ya ada lima tempat terus ada si monyet ini si namanya Heidi teru disini ada siapa lagi ada Daredevil juga ya di sini terus ada Darkstar terus ada Peppy juga di sini ya terus ada si ini siapa namanya ini si Helios gua kurang 10 lagi untuk F-log sama Lars Krista juga ada Helios ada yang sisanya ini belum kelihatan ini dapat apa guys ya Nah cukup sekian tips yang bisa gua share ke kalian tentang cara mendapatkan softstone dengan mudah di campaign bagi kalian yang punya cara yang lain yang lebih mudah lagi bisa kalian share aja di kolom komentar di bawah guys ya saya Gua Oji pamit jauh